selamat sore teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat ngabuburit dengan mamah jad hari ini mamah jad mau ngabuburit ngaflong, ya siapa tau lah ada teman-teman yang ingin tau kegiatan mamah jad ngabuburit seperti apa hari ini mamah jad itu kan hari sabtu ya kan, tadi kan mamah jad itu habis masak bala-bala nah mamah jad mau cerita tentang masak bala-bala ya, kenapa sih mamah jad masih siang udah masak bala-bala tadi kan ini hari sabtu biasanya anak nenek kesini dan nenek itu sama anaknya disitu ngobrol dan kesempatan mamah jad di dapur masak-masak begitu lah ya, jadi biar apa tujuannya, masih siang ntar kan sebentar lagi, sekarang nenek tidur lagi, dan ntar aku mau untung habis untung masak buat nenek kayak gitu nah aku hari ini beli baju 100 MP karena gini, kalau aku mau apa ya, mau ke rumah sakit nganter nenek itu bingung bajunya banyak, tapi susah mau pakai apa, soalnya baju dikasih orang ma ya, ada gede ada kecil, ah jadi ngatung kak itu, ngatung kesini gitu kan, mamah jad beli nih 100 MP, bagus kan nah, ntar lah dipakai kali-kali ntar mamah jad pamer kayak gitu, jadi kayak gitu teman-teman, bukan ah mamah jad mah tepuasa, murul, ncena lain biasa kan, kalau aku tinggal sama nenek, jadi sama nenek itu ya kita harus pinter-pinter ngambil waktu, ya aku bukan nggak boleh, bukan nenek aku tuh pelit, tapi ya orang tua kayak gitu, jadi enak lah nenek ngobrol sama cece dan aku tuh bikin bakwan, nah ya kan aku hari ini ke pasar dan cece, anaknya nenek ngasih aku semangka gede aku seneng banget, nenek juga dikasih teman-teman ingin tahu dan aku beli apa aja tadi ke pasar ya, nah, aku tak kasih tahu ya teman-teman, aku, nah ini adalah semangka semangka ini dikasih anaknya buat nenek, nih, ya kan gede banget kan, ini buat nenek sendiri sih nah, dan aku juga dikasih ini nah, nah sama kan belum dibuka, aku kan belum dibuka, andai aja aku nggak puasa teman-teman, udah aku potong makan siang-siang begini tapi kan mamah jad itu nggak, nggak kayak gitu kayak gitu ya mamah jad itu beli cabai nah, teman-teman nih ya, mamah jad akan keluarin dulu ya kan nih, ya kan nggak beli apa-apa mamah jad akan kasih tahu kan beli apa aja tapi ini udah di kulkas cuman nggak beli apa-apa banyak sayur sih cuman aku kasih tahu aja beli apa ya gitu ini semangka udah mamah jad cuman beli nanas tau kan nanas, nih nah andai mamah jad nggak puasa mau akan makan ini nanas semua ini udah dikasih garam ntar malam kalau udah buka puasa mau di kan ini beli harganya 50 ente tadi kan satu ya tapi mamah jad udah disiapin kayak gitu teman-teman ya aduh andai saja mamah jad nah cuman ini daun apa daun sikuai kayak daun singkong teman-teman nih enak banget ini nih kalau di kampung mana beli ini para doma ya kan tikwaye daun ubi tapi kayak kayak daun singkong jadi gak lebih kayak gitu gitu dan ini cabai cabai Thailand itu beda sama cabai Taiwan ya nih cabai Thailand nih 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 kan segini itu 50 ente lah segini lah sekitar 25 ribu dikit sama ya seperti itu dan mamah jad beli ini agar-agar aduh udah lempek kayak gini gak bisa dibikin kan bulan puasa di sini juga bulan puasa itu banyak kayak gini ya hampir suasana kayak di Indonesia dan ini adalah kari ayam ntar makan sama kari ayam malam udah memajat gak beli sayuran banyak sih kacang masih ada kayak gitu ya udah gitu aja dan mamah jad kan mau bikin nah beli yoghurt mau bikin itu agar-agar hitam ini juga buat kalau sahur gak mau sahur mamah jad makan bubur ini ya seperti itu gak beli makan-makan banyak mamah jad karena kan yaudahlah mungkin mamah jad itu berpikir mau beli aja yang simple kayak gitu nah tadi kan mamah jad bikin bawan tuh 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 belum dimakan ini tadi bekas nyobain potong emang buat nanti ini masih kerenyes emang buat nanti dan mamah jad juga beli buah hmm mamah jad beli buah kenapa tuh mamah jad mau ngeflong karena mamah jad aslinya mau pamer hmm jangan besen-besen ngelihat mamah jad ini yang rohel nih teman-teman mamah jad kalau ke pasar ngelihat alpuketnya yang lebih baik yang teman-teman tuh ya robbi ya Allah ini udah mateng pokoknya masyam majruk laimun nih dua ini alpuket dua dua itu pokoknya segini seratus tujuh puluh mp mahal tapi gak apa-apa ini bulan puasa mamah jad gak separi dan buah naga mas ini hongse dalamnya hongse ya dalamnya hongse dan ini beli pisang tiga kalau di kampung baro-baro beli caw di kebon loba dijualan mamah jad mas caw anak saya jajannya itu buat sore itu jual pisang sekarang ada mahal di kampung pisang baro-baro beli pisang arah rasak dimakan secodot padahal loba lumaling ketang oke lah nah mamah jad itu kan taruh bikin bala-bala nasinya ada segini jadi ini nasinya mah nanti buka puasanya cuma ini sisa malam tadi sahur dan ini sambat rasi dan udah itu sama kari ayam seperti itu mamah jad selalu semangat kayak gitu teman-teman jadi mamah jad tadi itu kepasan gak beli banyak-banyak ya oh iya mamah jad juga barusan itu cece pulang mamah jad udah bikin bakwan cece langsung pulang nah dan nenek dan aku tuh udah nyiapin buat makan malam ingin tahu buat makan malam nenek itu apa aja ini nih ini adalah pare di sayur dan ini jagung dan ayam behengnya nenek itu ke pasar beli beheng ayam kalau di kita mah beheng gak dibelikan kayak gitu nah dan akan ini ini masak ini buncis ntar itu kayak gitu nah dan ini adalah ketimun timun yang udah di asin kalau di taiwan itu ada udah di asin dan dijemur sebentar nanti di oseng-oseng sama daging celeng ini daging celengnya aku gak motongin nenek tahu kalau aku puasa dan nenek juga walaupun non muslim nenek itu taat ibadah jadi dia paham aslinya dia itu paham nenek aku itu kalau ke apa ke restoran sama anaknya dia dari jauh si ami ami itu dahar daging babi cina si ami cina untuk makan gitu jadi iya iya pokoknya masih jauh masih jauh di depan pintu ada orang lewat yang pegawai restoran si ami itu dahar daging babi cina sama anak kata dan nenek itu nanti mau masak nasi aku ntar jam 4 masak nasi dan ini nyiapin nenek my princess my princess itu masih sehat jadi dia itu nyiapin dan sekarang dia itu tidur ntar udah tidur itu untung pulang jam 5 masak kayak gitu teman-teman aku mau ngasih tahu tentang di luar ya kan aku jalan-jalan ya aku mencoba sih ngeflong di rumah dengan muka mama jad yang belepotan kayak gini nah aku akan kasih tahu disini ada itu pohon mangga tuh tunggulnya tuh mana kelihatan nah itu tuh itu pas itu mangga aslinya dulu itu tahun kemarin-kemarin aku suka mengutin mangga disitu karena jatohan dan aku tuh mengutin sampai mateng-mateng kalau Pak Suriani itu pasti tahu sekarang yang kerja di Hongkong apa dimana ya dia udah pulang kayak gitu sekarang itu pohonnya ditumbang sama si si akongnya apa si angkelnya ditumbang dan itu lagi berbuah aku pengen ngelihat nini aku belum tahu teman-teman aku juga kasih tahu kebonta kokak nah ini aku dulu punya video yang namanya kebonta kokak itu tuh aslinya di kebonta kokak itu nah sekarang itu kan udah di itu kelihatan gak begini ya eh nih kan sekarang itu udah di apa udah di kubeng kayak gitu karena disini itu tempat apa ya parkir mobil jadi orang-orang itu bawa sampah buangnya ke situ jadi si angkelnya itu marah nah disitu itu tak kokak itu kan suka tumbuh sendiri dan berbuah sekarang itu udah di udah di kubeng gak bisa nah itu juga pohon mangga juga gak bisa aku mengutin sekarang karena udah di kubeng tinggi banget itu nah dan itu ini itu adalah apa ya parkiran mobil sampai ke situ dan disitu tuh parkirannya mobilnya citra tuh disitu pokoknya nah disitu itu rumah disitu tuh ada mbak lastri teman aku nih rumah Taiwan itu cuman segini-segini guys nih segini-sini kelihatan gak nih nih segini-segini itu tiga tingkat orang sini itu rumahnya atapnya aja asbest tapi asbest bagus tuh itu rumah sakit baru aku sama nenek kalau mata nenek sakit aku kesitu kesitu itu rumah sakit juga itu rumah sakit aku jalan aja ini Taipei kotanya jadi deket cuman ya gangnya ini gang rumah dulu ingin tau kan aduh aku tuh nyoting tuh itu tuh rumah seperti itu kan belakang-belakangnya sih di belakang itu pasar tuh ini rumah nenek aku tuh atasnya tuh udah bocor-bocor kayak gitu ya guys teman-teman tuh udah jelek-jelek tuh ini rumah lama tapi kan nenekku rumah sakit kayak gitu ya teman-teman aduh nenekku aku untung disini aku sama nenek untung disitu tapi kalau gede angin gak bisa untung kayak gitu ini mesin cuci nenekku kayak gitu ya teman-teman sekian dari aku aku ini ini masih jam setengah 4 atau jam 4 jam 4 jam 4 ya sebentar lagi jam 5 aku masak nasi masak sayur enggak masak sayur itu ntar setengah 6 jam 6 pun mateng ntar jam 7 makan sama aku bareng jadi aku tuh kenapa ngaflong sama makan nenekku itu my princess itu mau ditemenin kayak gitu jadi teman-teman aku juga kasih tau kalau ada yang tanya kenapa sih neneknya bawel apa jahat apa gimana orang tua itu bukan jahat tapi memang nenek itu pikun tapi pikunnya bukan berarti dia itu gak boleh makan gitu bukan namanya orang tua tau gak kalau orang tua itu gak di Taiwan gak di mana-mana gak di Indonesia itu pasti bawel alasannya kalau kita masak gasnya itu mahal habis gini-gini padahal kita makan sedikit namanya orang tua bukan berarti pelit ataupun koret memang orang tua kita itu disini sama anaknya nepatin kita disini untuk nemenin nenek ya kan jadi kita kalau ada masalah bukan berarti nenek itu koret aku ngungung bukan kita itu harus paham dengan orang tua bukan berarti dia itu pelit jadi ya alhamdulillah nah aku juga disini itu alhamdulillah jadi nenek itu paham aku aku paham nenek yang jelas aku paham nenek kalau nenek gak bakal paham kita kan namanya juga orang tua aku juga disini itu dulu ada orang cirebon cuman dia bertahan 3 bulan apa 2 bulan dia itu pindah lagi kayak gitu gak sepaham sama nenek aslinya nenek aku itu baik apalagi anak-anaknya cuman kadang orang tua ya kayak begitu mungkin efek obat ataupun apa ya tapi aku ya alhamdulillah lah ya aku tuh gimana ya karena aku selalu denger orang tua aku karena Ren kamu itu bawel jadi pastilah dapet nenek juga akan bawel ingin tahu bagaimana hati nenek baik gak capa aja diri sendiri kalau kamu baik berarti nenekku baik karena jodoh sama majikan sama rizki sama ya rizki jodoh dan apa ya rizki jodoh dan umur itu rahasia Allah jadi kita itu kenapa majikan rahasia Allah ya iyalah kita dari PT gak tahu majikanku kayak apa gak tahu ya kalau kita betah nyaman yaudah kita nyaman bersama majikan dan kita akan hasil ya kalau gak nyaman kalau gak betah kita cari lagi makanya rahasia ya kalau kita mengikutinya sarannya dan insyaallah dan alhamdulillah jadi semua pekerjaan kita yang harus paham majikan kita jangan ingin ah majikan itu gak paham aku sih ya gak mungkin kita itu digaji kita itu ya harus mengikuti apa kata majikan kita harus jujur apapun itu aku makan makan lalaban orang sini itu akan aneh dan kalian selalu bilang eh kamu gak boleh makan lalaban di depan orang loh orang lain itu bilang gimana sih orang Indonesia tapi kita sedikit-sedikit memahamin mereka dia itu akan tahu dan udah kayak gitu cuma itu makan bukan masalah kerjaan tapi kalau soal kerjaan itu oh begini begini ya kita harus mengikutinya ya kan seperti itu apalagi nenek aku masih jalan kayak gitu aku tuh disini gak jel-jel-jel nenek gitu enggak ya itulah nenek aku namanya orang tua kalaupun nenek itu masih sehat masih ya kayak orang-orang gak mungkin dong anaknya harus ngambil pembantu disini ya kan gak mungkin dong nenek aja udah karena kan anaknya udah paham bahwa nenek seperti itu jadi kita itu harus memahamin kita harus tahu posisi kesini itu kita itu perawat harus profesional harus bisa berpikir cerdas berpikir selalu positif jangan sedikit-sedikit ah gue mah pindah majikan deh bilang agent deh gak betul lah neneknya bawa lagi nenek jangan ya kita rasain dulu ya sabar ya kan makanya kita itu jadi TKW itu harus punya trik tersendiri di hati gitu ya jangan belum cukup umur belum tahu tentang orang lain kalian udah ingin kerja-kerja saja ya jangan seperti itu nenekku itu taat ibadah tahu gak kalian kita itu orang muslim puasa puasa kan mau bulan puasa Ramadan tahu gak orang sini juga dia satu Ramadan dia itu ada pai-pai ada buah ya pai-pai mereka tahu gak sama sama cuma cara ibadah cara ibadah beda jadi kita jangan berpikir ah non muslim makan babi gini-gini orangnya kayak orangnya kayak babi mulutnya kayak babi kayak yang namanya yang suka komen rahayumit maaf ya mbak rahayumit ataupun siapa kamu kalau komen itu jangan asal-asalan saya bikin vlog itu tidak merugikan orang lain menurut saya ya jadi kamu kalau suka dengan video saya silahkan tonton gak suka buat apa komen kayak gitu mulutmu monyong mulutmu kayak babi kamu makan babi otakmu kayak babi astagfirullahaladzim kamu tahu gak itu tuh bukan ngomong buat saya tapi buat anda sendiri aku mah kasihan aja sama kamu aku mah gak bakal ngaruh kamu kayak gitu kok aku apa adanya lihat nih aku seorang pematu tapi aku gak gak seperti itu pemikiran aku enggak aku kalau salah selalu minta maaf aku pun sama kamu ya rahayumit minta maaf kalau video aku gak bagus video aku gak gak berpendidikan ataupun gak ber apa ya gak bagus lah buat itu yaudah gak usah tonton aku ini seorang TKW aku gak punya komputer aku gak punya kamera kanan kayak orang lain aku hanya ingin mengabadikan keseharian aku ingin mengabadikan kayak gitu ya jadi jangan apa jangan berlebihan menghina orang kayak gitu karena anda sendiri itu bagaimana anda ngomentarin orang berarti secara tidak jelas anda itu apa memamerkan diri anda sendiri jadi bagaimana mulut kalian itulah jati diri anda ya jadi jagalah mulut jangan asal bicara tentang orang lain bilang si monyong kalau aku cantik ya aku tidak mungkin apa mengaku cantik ya aku bersyukur menjadi orang jelek karena aku bisa paham aku bersyukur jadi orang jelek karena aku salah satu orang yang bersyukur kepada Allah gitu ya tidak lah syukur lah aku menjadi orang jelek jadi aku tidak akan bisa menghina orang lain kalau aku cantik mungkin aku bisa menghina orang lain dia orang jelek kayak gitu untung aja Aku orangnya jelek, jadi aku gak bisa menghina orang Alhamdulillah inilah aku Minta maaf kalau aku banyak kesalahannya di bulan puasa ini Minta maaf ya Rahayu mit, minta maaf ya Aku kalau aku ada kesalahan sama kamu Kenapa kamu set up komen Selalu saja kamu ngomong Makan babi, otak babi, mulutmu Monyong apapun, monyong apa kamu dalam pikiran kamu itu ya Saya itu ingin mengabadikan keseharian saya Dimana oh inilah hari-hari pahit saya Mau masak pun aku harus nungguin nenek Lengoh gitu ya Aku gak mau kerja Kerja betah harus kerja butuh Karena kerja di rumah orang itu harus mengikuti orang Makanya kita teman-teman harus hemat Harus cepat-cepat pulang ke rumah Harus cepat punya rumah Ntar kalau udah punya rumah kita mau tidur Mau duduk, mau masak apapun bebas Ayolah kita Ayolah kita hemat ya Seperti itu jangan siasakan uang ya Teman-teman biar lebangun rumah Kita kalau udah punya rumah Ibaratnya gak punya kerjaan juga gak apa-apa Ibaratnya kita udah punya rumah Gak punya kerjaan Tidak jadi masalah ya Kayak gitu intinya Kalau tinggal di kampung Gak punya kerjaan Tidak akan kelaparan Yang penting kita punya rumah ya Kerjaan bisa dicari kapan saja ya Jadi tip buat saya teman-teman Jangan Jangan apa Jangan bosan-bosan untuk hemat Jangan Ngarasula ya Ngarasula itu jangan Ah gue harus hemat kayak gini Males banget jangan ya Kalian harus tetap hemat Harus tetap Punya pendirian di kampung Bahwa Hemat itu perlu Kalaupun kita panjang umur Ya kita buat kita menikmatin Kalaupun kita Umur kita pendek Yang menikmatin hasil jiripayah kita Akan anak kita Saudara Orang tua Kita tuh mati pun Kita perlu uang Jangan selalu bilang Kenapa hemat-hemat Mati itu gak bawa uang Memang tidak akan bawa uang Kalian dalam intinya seperti ini Emang uang bisa dimakan Kenapa Kalau kalian uang bisa dimakan Kalian harus kerja Emang uang bisa dimakan Enggak kan Uang itu Dibelikan dulu sesuatu Baru Misalnya uang itu beli buah Dan buah itu akan dimakan Ya sama Mati pun Kita mati Memang gak nangkep uang Ibaratnya mati Gak bawa uang Kayak gitu Tapi kalian tau gak Kita kalau meninggal Namanya tinggal di kampung Ya kan Kita itu Orang-orang ada ngaji yasin Ngaji yasin itu harus minum haus Beli sedikit kue oleh-oleh Uang itu hasil kita Ya kan Bener gak Hasil jadi payah Kalau kita Waktu hidup Waktu kerja Enggak bisa menyisihkan Habis buat sendirilah Kalau meninggal siapa Mau yang nangjawab Bapakmu Lo mending bapakmu kaya Ibumu kaya Tetanggamu kaya Bisa nyumbangin Nah kalau ibu saya Kayak saya Orang tua gak punya Ya Gimana Makanya hemat itu Perlu teman-teman Bukan berarti kita mati Harus bawa uang Gitu Enggak Gitu kan Iya Bukan begitu Aku selalu ya Teman-teman komen Waktu di komenan Tentang penghematan Alah mbak Katanya mati itu Gak bawa uang Emang gak bawa uang Tapi mati penuh uang Teman-teman Walaupun kita mati Di tempat kerja Ada Ada kak JRI Katanya yang Yang menjawab Apa kalian gak malu Untuk mengharapin orang lain Terus Memang disini Mungkin ditanggung orang lain Tapi pas di kampung Orang tua kita 100 harian Kayak gitu Itu perlu uang Teman-teman Perlu uang Ya 100 harian itu Ngajiasin tetangga semua Kita itu beli ayam Makan-makan Bukan untuk Nyelamatin arwah kita Jadi Syukuran lah Orang yang mengajiasin itu Kan lapar Masa Ya kan Kayak gitu intinya Jadi Jangan salah Memang mati Gak bawa uang Tapi mati Perlu uang Dan kita mesti hemat Jangan kayak gitu Jangan selalu komen Di yang video sebelumnya Mbak Mati itu gak bakalan bawa uang Ngapain sampai irit-irit Buat diri sendiri Bagaimana dengan orang lain Ya Mati gak bawa uang Aku tuh paling Risih Kalau orang komen Ya mati gak bawa uang Gak bawa uang Ya Allah Mati itu rahasia Allah Besok Pagetho pun gak tau Mati itu Ya Teman-teman Sekian dari saya Minta maaf Kalau saya banyak salah Saya itu Memang orang begini adanya Kenapa saya suka bikin video Katanya Karena hobi saya Seperti ini Dan karena hobi ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Menunaikan Ibadah puasa Saya itu Mau masak sayur Sekarang ya Sekian dari Mama Jad Yang panjang lebar ini